Heiho Pop Gengs! Korupsi, satu kata berjuta ceritanya di Indonesia. Bangun fasilitas publik, eh dikorupsi. Ekspor-impor komoditi, dikorupsi. Dan yang terbaru, dana bantuan COVID dari hutang pun dikorupsi. Tugu anti-korupsi di Pekanbaru aja dikorupsi. Yang gak ngikutin kasus korupsi pejabat aja, pasti familiar dengan pemberitaan kasus Bang Senturi, IKTP, dan kasus Hambalang. Yang telah menyeret nama-nama besar seperti Papa Setia Novanto, Tante Angelina Sondak, Om Gais Tambunan, atau Kakanda Anas Urbaningrum. Yang gak kenal? Coba deh searching di internet, pasti berita korupsinya yang pertama kamu dapat. Lalu, apa kabar ya mereka sekarang? Semoga sehat-sehat aja ya. Ada yang masih berstatus narapidana, ada juga yang udah keluar dari penjara, ada juga sih yang dikit lagi bebas, dan ada yang masih berusaha bebas. Pokoknya ada-ada aja deh. Nah, buat kamu yang rindu pada mereka, tenang. Kita akan reuni di daftar berikut. Yuk kita intip kabar terkini NAPI Mega Korupsi. Daftar pertama kita ada legenda Gaius Tambunan. Bantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia yang diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2010. Tahun 2011, Gaius dinyatakan bersalah atas tindakan pidana korupsi yang menguntungkan PT Surya Alam Tunggal dengan kerugian negara mencapai 570 juta rupiah. Selain kasus pajak, ia juga kedapatan melakukan pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor atas nama Soni Laksono. Ajaibnya, paspor ini digunakan untuk bepergian ke luar negeri saat ditahan di rutan Mako Brimob. Alhasil, MA pun menolak PK-nya, dan Gaius dihukum penjara 29 tahun. Ya, Gaius koruptor legend yang juga ngetop karena leluasa pepergian meski berstatus tahanan. Bukan hanya ke Singapura ataupun Malaysia dengan paspor palsu tadi ya, dia ini juga leluasa lho nonton tenis di Bali dan pernah kedapatan makan di restoran. Karena hal tersebut, ia pun dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dan menginspirasi lahirnya lagu Andai aku jadi Gaius Tambunan. Masih inget gak sama istilah cicak versus buaya? Analogi ini ya berasal dari mulut Susno juga untuk menggambarkan persaingan KPK dan Polri kala itu. Ia pun akhirnya kehilangan jabatan sebagai kabar reskrim Mabes Polri di tahun 2009 karena terjerat kasus korupsi dana pengamanan Pilgub Jabar saat masih menjabat dan korupsi PT. Salmah Arawana Lestari sebesar 500 juta rupiah. Kuasa hukum melihat keanehan di kasus Susno. Korupsi PT. Sal dianggap sebagai rekayasa Polri yang sakit hati karena Susno membongkar praktik mafia hukum di lingkungan kepolisian. Berulang kali mangkir hingga akhirnya Susno pun menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2013 dan menjalani masa tahanan 3,5 tahun di LP Pondok Rajak Civinong Bogor plus mengembalikan kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Kini sih Susno udah bebas. Merdeka.com tahun 2016 pernah menelusuri keberadaannya dan pendapatkan pemandangan yang berbeda. Di kampungnya, tebat Gunung Sumatera Selatan, Susno lebih banyak menghabiskan waktu di sawah dan kebun. Saat masih menjabat, Susno pernah juga menjadi saksi skandal Bank Senturi. Salah satu perkara korupsi terbesar di Indonesia. Bertahun-tahun diurusin, namun belum tuntas juga. Kasus ini ya dianggap paling rumit. Sejauh ini, baru Budi Mulya, mantan deputi Gubernur Bank Indonesia yang jadi terpidana. Yang didakwa menguntungkan diri sendiri sebesar 1 miliar rupiah. Dan merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dimana Budi Mulyana difonis penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah pada Juli 2014. Lalu, gimana kabarnya sekarang? Budi Mulya masih dalam penjara dan masih mengusahakan keringanan hukuman. Ayah dari seorang model, presenter, dan aktris Nadia Mulya ini bahkan ingin membantu membuka tabir gelap skandal Senturi. Sang anak, Nadia terus mengunjungi ayahnya. Ia menduga sang ayah hanyalah tumbal. Nadia mengatakan Budi hanya menginginkan keadilan. Dan sudah memaafkan orang-orang yang terlibat. Nah, beruntun setelah itu, proyek pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 hingga 2012 juga menjadi ladang korupsi. Investigasi pun dilakukan dan bener, bukti pun ditemukan. Korupsi menyeret banyak nama. Nah, yang paling ngetop adalah Setia Novanto, sang papa minta saham. Bantan Ketua DPR dan Ketua Golkar ini didakwa penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan diri sendiri dengan ikut andil dalam pengaturan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Setelah itu, Novanto masih menuai kontroversi nih. Di tahun yang sama, sidak ombudsman disuka miskin memperlihatkan foto sel mewah Novanto. Namun, saat Natsua mengunjungi, selnya terlihat beda. Kuat dugaan itu sel palsu. Kemudian pada bulan Juni 2019, dikabarkan ia keluar mengunjungi toko bangunan di Bandung. Nah, untuk membuat jerah, ia pun dipindahkan dari suka miskin ke Gunung Sindur, tempat napi narkoba dan teroris. Beneran jerah, Novanto dikabarkan stres, takut dan gak bisa tidur. Di Desember 2019, beredarlah video amatir beliau sedang berbaring menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter Lapa Suka Miskin, setelah diisukan kabur dari penjara. Tahun ini pun, ia dikabarkan akan dibebaskan karena COVID. Namun, dari laman Kominfo, hal itu ditegaskan sebagai hoax. Aduh, aduh. Oke, di periode kedua SBY memang hancur-hancuran ya dengan kasus-kasus korupsi yang besar. Senturi hingga megaproyek komplek Wisma Atlet Hambalang. Anasur Baningrum ditetapkan sebagai tersangka, dua tahun setelah berjanji akan menggantung diri di Monas jika terbukti korupsi. Bantan Ketua Demokrati ini diduga menerima dana proyek senilai 116,8 miliar rupiah, 5,2 juta dolar, dan dua kendaraan mewah seharga 670 juta rupiah dan 735 juta rupiah. Serta melakukan pencucian uang dengan membeli properti senilai 20,8 miliar rupiah. Di bulan Oktober 2020, kabar terbaru dari Anas adalah fonis hukumannya disunat. Dari 14 menjadi 8 tahun penjara. Aduh, cekat, cekat, cekat. Nama Anas sendiri meluncur pertama dari mulut mantan bendaharanya Nazarudin, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Beruntun nama Angelina Sondak pun ikut tersebut. Matan Putri Indonesia ini dihukum 12 tahun penjara di tahun 2013 dan denda 40 miliar rupiah. Sebelumnya asetnya dirampas negara sebesar 15 miliar rupiah. Ia mengaku menerima uang sekitar 26 juta rupiah kala itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010. Kasus ini tentu aja menenggelamkan namanya, baik sebagai seleb maupun politisi. Namun sempat nih terendus kabar. Ia menikah siri pada tahun 2012 dengan Raden Brotoseno, mantan penyidik KPK yang sudah bebas bersyarat pada bulan Februari 2020 setelah menjalani hukuman tindak pidana korupsi kasus cetak sawah. Nama NG pun kembali disebut setelah dikait-kaitkan dengan kisah asmara diam-diam mantannya itu dengan tata Janita. Ya, di penjara NG Aktif sih menjadi pengajar seni dan berbagi motivasi dengan sesama warga binaan. Seperti les bahasa Inggris, nyanyi, dan fashion show. Ya, gitu deh. Pemimpin yang amanah itu mungkin sebuah mujisat. Yang gak amanah adalah hal biasa di Indonesia. Contoh lainnya adalah mantan Presiden PKS Lutfi Hassan Ishak yang pada tahun 2013 difonis 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar setelah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dia menerima swap sebesar 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, yang terkait pengurusan penambahan kuota impor daging Shepi. Setelah pelelangan sejumlah properti miliknya, Lutfi mendekam di suka miskin. Namun masih bisa keluar kok. Terbukti yang menghadiri pernikahan anaknya pada tanggal 21 September 2019 setelah mendapatkan izin dari petugas, lalu pulang ke lapas pada malam hari. Di lapas, Lutfi ternyata menjadi guru spiritual setia Novanto. Bahkan setia mengaku kata ma'al Quran berkat dirinya loh. Jangankan sapi, dana haji aja dikorupsi lho pop genks. Pada tahun 2014, Menteri Agama yang menjabat saat itu, Surya Dharma Ali, dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus korupsi dana haji yang merugikan negara sebesar 27,2 miliar rupiah dan 17 juta dolar Singapur. Ia mundur dan pada tahun 2016 nih, dia dihukum 10 tahun penjara dengan denda 1,8 miliar rupiah. Gimana kabarnya sekarang? Ia masih di penjara setelah tahun lalu MA menolak permohonan PK-nya.